Terima kasih Tuhan Suruh nyanyi Ya santai aja ini lagi nungguin bersiap-siap Terus lagi nunggu Terus lagi nunggu Terus lagi nunggu Oke men Aku maizan Boleh maizan, okey For the rest of my life Oh tu Zaki kan ada lah yang Ayah tu Terus lagi nunggu Hendrik Terus lagi nunggu Terus lagi nunggu Terus lagi nunggu Kamu mau menikmati dengan kawasan ini? Gak apa-apa kan? Oke Satu, dua, tiga For the rest of my life I'll be with you I'll stay by your side Call this and true Till the end of my time I'll be loving you Loving you For the rest of my life Assalamualaikum kepada semua warga KBFC Hongkong InsyaAllah kita akan jumpa di next concert Nanti update Bulan 3 InsyaAllah So padahal semua terima kasih sebab support Kai Dan Jumpa nanti Beranlimu Ha? Uwe Makin gak apa-apa Yang penting kan sampai jumpa nanti kan Sekarang Untuk Reza FM K ya Coba bilang begini Hai sahabat Reza FM Saya ke bahag Ana ma'akum wa intu ma'ana Bisa gak? Ana ma'akum wa intu ma'ana Ana ma'akum wa intu ma'ana Ana ma'akum Kau bilang dari mulang Belum dari mulang Itu maklum terserah kamu aja Yang penting ada ada ana ma'akum wa intu ma'ana Hai sahabat Reza FM Saya ke bahag Riza FM Saya ke bahag Lalu Jangan Saya dulu Ana ma'akum wa intu ma'ana Ana ma'akum Oh hai sahabat Reza FM Ana ma'akum Ana ma'akum 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 Wa intu ma'ana Saya Kai Bahar, dengarkan terus Rizza Fem, radionya Anakonsa di Kaisa. Saya kira Faham. Dengarkan terus Rizza Fem, radionya Anakonsa di Kaisa. Aisyah Marizal, anama akum, wa antung maana, saya ke bahag, teruskan dengarkan terus Reza. Terima kasih kerana menonton. 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 Tak boleh Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Mungkin bisa diceritakan perjalanan karir kamu mulai menginjak, memulai karirnya sehingga menjadi superstar sekarang Superstar Ok, bismillah Ok, sebelum tu saya sebenarnya berbual daripada sebagai seorang, orang kata pun kalau di Indonesia bilang pengamen Kalau dah penyakit jalanan lah macam tu Dan saya mencari duit menggunakan gitar dan sebagainya Orang kata penyakit jalanan macam tu lah Dan di satu tahap saya keluar daripada Perlis, kampung saya di Kanga Perlis dan saya mencuba nasib di luar negeri lah Ok, and then Alhamdulillah, bila saya ada keluar negeri Apa yang tu cakap ni kau? Pakat saya yang terpunuh Terpunuh kemungkinan Boleh boleh Terus, terus Terus, terus supermarket dan sebagainya dan saya masih lagi ikut satu event, buat show dan orang kata itu adalah hobi saya nak menyanyi Sampailah saya pergi ke Semenanjung Malaysia, Sarawak dan saya bekerja pula di Sarawak dan sebagai masker juga kalau Sarawak sejak bila jadi Semenanjung saya pergi ke Sarawak timing datang semuanya kita nak capai ada kopi ke Semenanjung Malaysia, Semenanjung Malaysia dan sekarang masuk dunia rekaman, perasaan Khaibahar bagaimana? ok, sebelum saya masuk dunia rekaman, saya bekerja di Sarawak sebagai masker dan disitu datanglah timbul satu aplikasi Semenanjung dan saya bermain Semenanjung itu dianggap sebagai karaoke di rumah sahaja dan saya tak expect Semenanjung itu boleh menjadi viral atau sebagainya dan Alhamdulillah, dari situlah rezeki saya, orang lain tampaklah pasal punya bangkat dan Indonesia juga lah mempromosikan video-video Khaibahar dan mereka juga lah memviralkan video Khaibahar dan dari situ Khaibahar mendapat tawaran daripada banyak syarikat rakaman dan Khaibahar hanya memilih NAR record kerana bersebab Alright, itu sebabnya Khaibahar NAR Khaibahar Khaibahar mendapat NAR record sebab Khaibahar dah kenal dengan record ini, hampir 4 tahun juga lah Masa itu saya diajak oleh manager saya untuk pergi ke satu competition muzik-muzik Dan dari situlah saya belajar sesikit, dari tu malu-malu sikit And then saya katnya tak nak orang kata tolak rezeki Tapi saya just tak bersedia untuk menjadi soal perjani 3 tahun yang lepas And then tahun ni orang kata Tuhan dah atur kepada kita Dan ni dia merupakan rezeki yang paling besar untuk guys So Kai gunakan sebaik-sebaiknya Tentang sokongan tadi, sepanjang pekerja Kai, macam mana sokongan daripada family, daripada kawan-kawan Sokongan daripada family, terutama sekali kepada ibu saya Dia memang sokong kuat, memang nak sokong Kai jadi seorang berjani Dah lama lah daripada kecil, dia memang nak Kai jadi seorang berjani And then Kai belum bersedia sampai lah lalu Kai sekarang lalu 3 Dan sekarang, semua dekat juga Adakah Kai menyanyi daripada kecil? Daripada kecil, saya hanya menyanyi macam-macam tu je lah And then pakat saya, pakat saya semasa saya berumur 18 tahun So, dari situ lah saya start pergi karaoke dan masuk macam-macam pertandingan lah Jadi masa kecil-kecil tu tak adalah masuk pertandingan mana-mana ke? Masa kecil tak pernah masuk mana-mana pertandingan Dia sejandikan rumah sebab Kai dulu seorang yang sangat pemalu Yang mana dengan sokongan adik-adik, adik-beradik yang lain, kawan-kawan terdekat Kami memang memberikan sokongan yang padu Sebab mereka memang nak saya menjadi seorang insan yang berjaya Sebenarnya saya mempunyai cincita lain selain berjani Saya memang mempunyai cincita untuk menjadi seorang kitab Tapi orang kata dah besar ni, cincita-cincita itu beralih So, ni orang kata rezeki yang lebih baik lah So, Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah, rezeki yang lebih baik Berikan teman datang satu hari nanti Sky akan meneruskan Cincita-cincita pertama tu di samping Meneruskan Tak boleh, tak boleh pula dong Saya dah lupa tu semua tu Lagi-lagi, dah lupa lagi Udah enggak, Pak Fadli Bahar ya? Sekarang, Pak Fadli Pak Fadli kan sebagai manajernya Jadi mungkin kita menanya Sebenarnya tanggapan Kai Bahar di publik Sekarang ini bagaimana? Tanggapan di publik? Iya, jadi masyarakat gitu Terus nanti ke Kamal mungkin sebagai Produksi mungkin Kepada melihat bangsa Apa namanya, pasal? NAR 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 itu kan API Tapi kan kepanjangan kan NAR 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 Ia sebagai publik figur yang masih ini Dan lebih kepada kita membawa ke manusiaan Atau gimana ya? Silahkan aja ngalir Jangan ngalir kalau mataku belum pecam Hehehe Hehehe Baru pak Ini sehari-hari di port-port gitu Apa? Eh dapun aja gitu Gak apa-apa nanti direkam Direkam nanti kita naruh gak? Di ini Dapun aja Nanti di edit Nanti di edit Jadi ditaruh dimana ya Atau bareng di port-port Di sini Nanti kan direkam sendiri-sendiri sama saya Ternaknya coba sakit Biasanya juga ada teman yang di ping kamera pada kerja semua aja Dia tanya di kamera Cetanya di mana? Di Vitehi Apa sih? Vitehi 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 adalah sejenis market yang memang untuk royal Biasanya dari kerajaan Indonesia Biasanya dari kerajaan Indonesia Biasanya Ok pak Cik eh Satu Dua Alhamdulillah Kaibaha Diterima oleh Masyarakat di Malaysia Dan juga di Indonesia Di Singapur Baru-baru ini Kaibaha Memenangi Planet Music Dalam kategori lagu Pernyata Iaitu lagu Single Dia Bayang Dan seterusnya Kategori Artis paling popular Alhamdulillah Planet Music Jadi nampaknya Di Apa Singapura Di Malaysia Dan juga memang Alhamdulillah Di Nampaknya Kaibaha Diterima oleh Masyarakat Di Malaysia juga Kaibaha Telah Masyarakat Dalam Industri Semakin Apa Maju ke hadapan Dengan Membawa Apa Ni Unsur-unsur Unsur-unsur Dan nilai Murni yang baik Kita Tak Apa Jadikan Artis Hanya Untuk hiburan Semata-mata Yang melekakan Tapi Biarlah Artis Hiburan Dan juga Dengan Misi-misi Yang Murni Yang baik Misi-misi Kemanusia Yang Yang Kita harapkan Kepada Kaibaha Dan nampaknya Kaibaha Menyokong Usaha-usaha Yang Diusahakan Pihak Pengurusan Dan Juga Pihak Apa Di mana Label Kaibaha Iaitu NAR Record Tak Sejap Tersinggah Ada soalan lagi segundo Aku tak Kep Politik Aku Ada Poh Poh Teknik Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Terima kasih. 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 Terima,